Saudara mantan Bupati Garut Aceng Fikri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pernikahan sirinya dengan Fani Oktora. Aceng yang menceraikan Fani hanya melalui SMS setelah 4 hari menikah siri dilaporkan telah melakukan penghinaan. Gagal menjadi calon legislatif DPR mantan Bupati Garut Aceng Fikri mengajukan diri sebagai calon anggota DPD. Namun bisa jadi langkah politik Aceng akan kembali terganjal karena polisi baru saja menetapkannya sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap Fani Oktora. Kita sudah simpulkan dengan berbagai alat bukti termasuk keterangan para ahli pidana dan ahli bahasa kita menyimpulkan meningkatkan statusnya menjadi tersangka. Sebelumnya Fani melaporkan Aceng yang menceraikan melalui SMS hanya setelah 4 hari mereka menikah siri. Akibat perbuatannya itu Aceng tak hanya dilengsarkan sebagai Bupati Garut namun kini juga terancam hukuman 9 bulan penjara. Ditemui di rumahnya di Garut, Coba Barat Fani enggan berkomentar banyak terkait status tersangka Aceng. Fani hanya berharap masalah ini cepat selesai dan keluarganya bisa hidup tenang apalagi saat ini Ibu Fani tengah sakit. Istilah itu Fani sudah meminta kejelasan status namun sampai sekarang kan kejelasan status belum ada, belum diberikan. Jadi apakah status Fani ini sekarang sudah janda atau masih dimana kan belum jelas. Nah terus harapan Fani sama keluarga juga disini pengen cepat beres lah gitu. Karena disini Fani tidak ada tujuan ataupun maksud untuk menyakiti hati orang lain, siapapun itu. Sementara itu Aceng Fikri tak bisa ditemui di rumahnya menurut keluarganya Aceng, kini tengah terbaring sakit. Taufik Hidayat dan Doni Martin melaporkan dari Bandung dan Garut, Coba Barat.